Oke, pertama-tama kita buka dulu si file punya kalian ya. Hmm, kayak gini. Terus kan disini tuh dibilang setiap PC tuh udah punya IP, subnet mask sama default gateway. Berarti PC-PC udah nggak perlu dikonfigurasi. Yang perlu dikonfigurasi itu cuma router aja kan. Katanya suruh set IP-nya sama subnet mask-nya disini tuh. Kalian tuh tiap router itu udah punya IP-nya nih udah dikasih nih. IP-IP-nya sama subnet mask-nya pasti ngikutin slash24. Karena disini pake slash24 semua. Yaudah aja pake slash24 juga. Kita coba masukin si IP-IP dari tiap router. Tama-tama tekan kalian punya nih IP buat router 1. Router 1 itu punya 4 tangan kan. Tangannya tuh ada yang ke kiri, yang F00 ini. Terus tangan ke kanan F20, F10 sama F30. Kalian tinggal masukin nih, samain sama ini. Ini ada F00 kalian masukin ke sini, F20 kalian masukin ke sini, F10 sama F30. Kalian masuk ke sini. Sorry, ini nggak klik 2 kali. Terus udah gitu ke config. Tinggal samain kayak disini kan F00 192.168.1.100. Kalian masukin disini. Ini jangan lupa dinyalain si port-nya. Terus masukin 192.168.1.100. Subnet mask-nya nanti otomatis 255.255.255.0. Ini slash24 kan, sama aja. Udah gitu. Kalian punya tangan 10 nih yang ke atas, yang ke warna biru ini. Yaudah masukin juga 192.168.2.100. Terus ini juga 192.168.9.1. Oh iya, kalau misalkan kalian lupa nge-checklist si on tuh, kelihatan disini nih. Kayak ini kan udah hijau-hijau, berarti udah kalian checklist. Jadi si port-nya itu, si kabel-nya itu udah nyala. Nah, kalau yang masih merah gini nih, warna merah segitiga gini, ini belum nyala. Berarti kalian, biarpun udah masukin si IP-nya, tapi belum nyalain kabel, jadi kalian nyalain. Tuh, kalau nyalakan nanti rubah tuh, warnanya jadi hijau. Ini juga nyalain, kayak gitu. Terus yang fast ethernet 3.0, itu 192.168.10.1. Ini juga, tinggal nyalain. Udah semua ya. Terus router 2 juga sama, caranya kayak gitu. Ke fast ethernet normal. Nyalain. Ini copy aja ya. Hmm, sebentar. Ini, kesini. 1.0. Ini, nyalain. 2.0. Hmm, 3.0. Udah. Udah gitu, yang router ya. Router 3 itu, kalian suruhnya pake CLI ya. Oke. Hmm, bentar aku lupa. Ini, ya, tuh. Enable ya. Enable. Oke, konfigure terminal. Ntar aku tuh udah lama gak pake CLI. IP deh. IP, 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 ADD gitu. ADD. Bukan, eh. IP. Oh, langsung masukin ya si IP, 192. Oh, ke interface dulu. Masuk ke interface-nya. F1.0. Terus udah gitu. Masukin IP. IP. IP address. Oh, iya. Kalau misalkan kalian lupa. Oke, aku kan gak terlalu hafal sih. Entah, nih. Kalian bisa pake tanda tanya ini nih. Nanti keluar perintah-perintahnya. Terus, kalian bisa tulis singkat-singkat gini. Nanti di keyboard kalian. Klik tab. Supaya muncul. Jadi panjang kayak gini. IP address. Kan kalian mau masukin ke interface 1.0 ya. IP address-nya itu 192.168.10.2. Netmask-nya 255.255.255.0. Terus, ke interface. F. No. Eh. No. No shutdown. Jangan lupa. No shutdown tuh buat nyalain kabel. Kayak kalau tadi di port tuh di checklist. Kalau di CLI tuh pakenya no shutdown. Terus, ke interface. F. No. No. Oh, kurang interface-nya. I.N.T. F. No. No. Eh. IP address. 192.168. 8.100. 255.255.255.0. 192.168.8.1. Oke. No. S.H. Udah. Nyala. Ini udah nyala. Ijo-ijo-nya. Close. Terus, tinggal router 4. Kalian masuk ke CLI. Enable. Configure terminal. Conf T. Terus, udah gitu. Masuk ke interface. Interface F. No. No. Berarti. Terus, masukin IP address. No. No. Kalian 192.168. 5.3. 255.255. 255. Kayak panjangan. 255. 0. Terus, no. S.H. Masukin ke interface. F1.0. Aku cuma ngikutin yang disini aja ya. Yang kalian di. Kasih label-label ini. Ini kan F1.0. Masukin. Terus, ada gitu. IP address. IP address. 192.168.6.100. 255.255.255.0. Terus, ke interface. Oh, sorry. No, siap dari dulu. Terus, udah gitu. Tinggal masuk ke interface. F2.0. Masukin IP address. 192.168.7.100. 255.255.255.0. No. S.H. Terus, coba ping dulu. Kalau yang satu router gini tuh. Harusnya dia jalan. Nggak usah pakai static routing. Ini kan ini tuh masih satu router kan. Jadi, kenapa mereka nggak usah pakai static routing. Karena mereka tuh masih satu jaringan gitu. Cara ngecek satu jaringan tuh kayak. Kayak gini nih. Coba ya. Kayak gini. Kalian kalau nggak hafal pakai ini aja nih. Ini slash 24. Kalau kulit. Tuh, kelihatan nih. Jadi, kalau IP addressnya 192.168.2.1 itu. Kalau dipotongnya pakai 24. Slashnya 24 itu. Dia itu host minimalnya tuh. Dari 2.1. Sampai 2.254. Gitu. Jadi, masih masuk gitu. Masih masuk sama yang di sini. Gitu. Jadi, harusnya kalau satu. Intinya kalau satu. Satu router itu nggak usah pakai static routing aja. Kayak gini. Kesini harusnya udah nggak usah pakai static routing. Terus dari sini ke sini. Ini kalau fail. Kalian double click aja. Nanti jalan. Biasanya belum ke restart. Kayak gitu. Terus dari yang satu jaringan lagi. Ini satu router itu. Kayak yang ini. Kesini masih satu router. Dia tuh harusnya jalan gitu. Terus. Ini tuh kelihatan kepisah. Padahal dia masih satu router. Yang dari sini ke sini tuh. Sebenarnya masih satu router. Gitu. Yang nggak bisa itu. Yang dari. Ini nih. Udah ada 2 router nih. Pokoknya. Kalau susah ngingetnya. Pokoknya kalau udah ada 2 router nempel. Dia nggak bisa langsung di contact. Kayak ini. Kesini tuh nggak bisa langsung di contact. Itu failed. Mau di double click berapa kali juga. Tetap failed. Kayak gitu. Dari sini ke sini juga nggak bisa. Soalnya. Dia ngelewatin 2 router nih. Jadi. Kalau kalian. Coba. Ke pane aja ya. Biar gampang. Sini. Jadi. Kalau. Kalian dari. Aku ambil pake warna ini aja ya. Saiznya gedein aja. Kalau dari sini. Kesini tuh kan cuma. Perlu satu router ya. Yang ini aja. Ya. Jadi dia bisa langsung ping. Beda kalau dari. Misalkan dari sini. Kesini. Gini ya. Lingkarin. Dari sini. Mau kesini. Itu. Nggak bisa langsung ping. Soalnya. Dia ngelewatin 2 router nih. Jadi kan masuk ke router ini. Masuk ke router ini. Nggak bisa langsung ping gitu. Terus. Oh ya sorry. Kelebihan. Kalau misalkan. Kayak dari. Sini. Kesini. Harusnya dia bisa langsung ping. Karena. Dia nggak ngelewatin router lagi kan. Dia cuma ada satu router. Gitu. Tapi beda hal kalau kalian dari sini. Mau kesini. Misalkan gitu ya. Sorry. Gini. Mau kesini. Dia nggak bisa langsung ping. Soalnya nanti masuk ke router sini. Dari router sini tuh nggak akan kenal sama router ini. Jadi nggak bisa langsung ngontak si ini. Kayak gitu lah. Kayaknya. Jadi itu yang harus dipakein static routing. Cobain ya. Static routing itu. Kalian bisa pasang di antar router yang mau berhubungan gitu. Kayak. Coba. Aku pakein lagi aja ya. Biar keliatan. Yang mau berhubungan nih. Jadi kayak. Misalkan. Kalian pengen PC yang disini. Aduh. Itu tipis banget. Bentar. PC yang disini. PC yang disini tuh mau berhubungan sama PC yang disini. Karena ngelewatin routernya dua kali. Kan nggak akan saling kenal. Kalian harus static routing. Static routingnya dimana? Static routing yang kalian perlu itu. Berarti disini sama disini. Jadi kalian. Jangan langsung liat satu full segini. Kalau nggak terlalu biasa. Aku juga nggak terlalu biasa sih. Biasanya aku pecah-pecah. Jadi sekecil-kecil gini gitu. Jadi PC mana. Mau berhubungan sama PC. PC mana. Nanti PC mana mau berhubungan sama PC mana. Kayak gitu. Terus. Coba ya lanjut ke sini. Berarti kan karena dua router ini nih. Router satu sama router. Berapa nih? Router. Dua. Yang mau berhubungan. Jadi kalian daftarinnya disini. Aku biasa sebutnya daftarin. Daftarinnya di static routing. Sudah gitu. Networknya itu. Pengen kan kalian pengen ngontak yang ini nih. Yang ini. Kelihatan kan. PC kalian yang pengen kalian kontak itu. IP addressnya 192.168.3.1 kan. Kalau 3.1. Pokoknya yang belakangnya bukan 0. 3.1. 3.2. Itu biasanya IP address. Kalau network itu. Yang belakangnya titik 0. Jadi beda. Kalau network itu istilahnya yang lebih general. Lebih luas gitu. Jadi kalau misalkan. Gini. Jadi kalau misalkan. Kalian punya IPnya 192.168. Misalkan katakanlah 3.0. Gini kan. Ini tuh kan luas kan. Belakangnya 0. Ini tuh masih bisa. Biasanya sih nyebutnya sebagai. Parentnya gitu. Orang tuanya 3.0 gitu. Tapi dia tuh sebenarnya punya anak-anak lagi. Punya anak gitu. Jadi anaknya itu. Karena dia anak kan pasti harus. Memiliki karakteristik yang sama sama orang tua kan. Jadi biasanya. Si anaknya itu. Nanti depannya sama. 192.168.3. Nah tapi beda belakangnya. Misalkan ini anak pertama. Jadi dinamain 192.168.3.1. Nanti dia punya anak kedua. Misalkan. Namanya. 192.168. Sorry ini dihitung aja. 192.168.3.2. Ini hitam. Kenapa ya dia enggak mau hitam. Pokoknya. 192.168.3.2. Ini enggak tahu kenapa enggak mau hitamin. Pokoknya jadi. Segini hentai harus sama gitu. Sama si parentnya. Ini kelihatan ini ada polanya gitu. Nah. Yang dimaksud network tuh. Yang ini parentnya gitu. Kalau ini itu namanya IP address. IP address. Jadi IP address itu sub-subnya gitu. Jadi. IP address itu ketika kita manggil. 192.168.3.0. Itu kita bisa manggil. Anak-anaknya bisa manggil. 3.1. 3.2. Tapi. Kalau kita manggil. 3.1 itu. Enggak bisa manggil 3.0. Karena dia kan anaknya. Belum tentu. 3.2 itu. Masih satu parent gitu. Tergantung slasenya kalian. Makanya. Biasanya diajarin slasenya. 24. Biar rada lebar gitu. Potongannya. Gitu. Terus. Di sini itu. Karena dia perlu network. Kan kalian pengen berhubungan sama ini nih. Kalau kalian punya IP 192.168.3.1. Berarti networknya itu. 192.168.3.0. Terus. Sudah gitu. Masknya sama. 255.255.255.255.0. Itu pakai slasenya. Sebenarnya ini. Bisa beda-beda sih. Cuman. Karena di sini pakai slasenya. Slasenya. Dia udah ikutin aja slasenya. Keempat semua. Biar cakupannya lebar. Sudah gitu. Next hopnya itu. Kalian mau hop kemana. Jadi kan. Gini ya. Sorry. Aku bulat-bulat ke paint. Biar kebayang. Logikanya aja sih. Jadi. Kan. Kalian itu. Gini. Oke. Biru aja ya. Jadi kan. Kalian itu. Dari sini. Masuk ke sini nih. Dari sini masih kenal nih. Karena si router satu itu kan. Ingat kan. Si router satu itu punya empat tangan kan. Ini. Ini. Sama ini. Sama ini kan. Jadi pas dia masuk. Ke sini itu. Dia masih kenal nih. Pas jalur di sini itu. Dia masih kenal. Jalur ke sini juga. Masih kenal. Karena kan router satu itu punya empat tangan kan. Ini. Ini juga masih tangan dia kan. Kalau ke sini gimana. Ke sini juga masih kenal. Ke sini juga masih kenal. Tapi. Pas di sini itu. Router dua juga punya empat tangan. Jadi. Aduh ini warnanya terlalu. Sama ya. Gini. Punya empat tangan gini kan. Ke kiri. Ke atas. Ke kanan. Sama ke bawah. Jadi. Pas si biru ini. Di tengah sini. Terus ketemu sama tangan orang lain. Istilahnya gandengan gini kan. gak saling kenal nih gak saling kenal jadi kalian tuh harus kenalan dulu dong kenalan dulu sama si tangan yang disini bener gak jadi kan anggaplah kalian tuh tangannya yang biru ini terus kalian mau kenalan sama cewek yang tangannya di kanan kalian tuh harus kenalan dulu gitu kenalannya tuh lewat nama, namanya itu nama yang disini nih, nama si kabel ini tuh apa jadi kalian balik lagi kesini aduh ini bolak-balik gak apa-apa ya udah gitu kalian kenalan dulu nih sama tangan FA00 ini kan kalian jabatan tangan jadi tangan kalian tuh namanya FA20 jabatan tangan sama FA00 nah, jabatan tangannya itu FA00 tuh ini nih namanya nih ada 192, 168 9.2 sama kan ya FA00, nah berarti kalian itu jabatan tangan sama si ini 192 gitu ini tinggal di app udah kan selesai tapi kalian itu baru tangan kalian itu yang FA00 itu baru kenalan sama FA00 baru kenalan sama si ceweknya nih nah sekarang kalian kalau anggap lah ganti role gitu roleplay gitu ya terus kalian jadi ceweknya nih kalian gak kenal sama tangan FA00 nih tangan si laki-laki ini gak kenal kalian tuh berarti kalian harus ngakuin apa? kalian harus kenalan lagi dong sama si laki-laki ini kan ceritanya kalian rubah nih tadinya kalian cowok sekarang kalian jadi router 2 nih cewek ceritanya nah si tangan FA00 ini harus kenalan sama FA20 ini jadi kalian disini masuk ke static networknya itu network tujuan kalian kalian kan komputer ini tuh pengen ngobrol sama ini kan komputer ini itu IP addressnya 192 168 2.1 itu IP address berarti kita punya network itu 192 168 2.0 bener gak? jadi itu network kita gitu berarti kalian masukin 192 168 2.0 masknya sama masknya mah ingetin aja sama lah gak akan rubah kayaknya kalau kalian disuruhnya 24 kecuali nanti diajarin ibunya beda gitu terus kenalannya sama tangan FA20 nih kan kalian tadinya router 2 si cewek nih mau kenalan sama si cowok tangan kanan cowok nih tangan kanan cowok itu FA2 slash 0 kan berarti kalian itu pakai yang ini kan nih yang 192 168 9.1 bener gak? ini kan tangan yang FA20 kan kalian copy terus kalian masukin ke sini di add udah udah gitu kalian close sekarang router ini yang cewek udah kenalan sama tangan ini router ini yang cowok udah kenalan sama tangan sini berarti harusnya dari sini mau ke sini itu udah jalan kalau ini ya masih fail kalian double click aja nanti successful sendiri kayak gitu udah gitu nanti kalau dari sini ke sini gimana gak bisa kan karena gini tadi kan kalian itu disini itu sorry di static di static itu kalian itu baru ngedaftarin eh gue nih PC 2.1 pengen ngobrol sama PC 3.1 tapi kalian belum ngedaftarin PC yang 4.1 ini 4.0 ini jaringannya belum kalian daftarin jadi biarpun routernya udah saling kenal tapi PC kalian itu gak punya tujuan ke sini PC kalian itu baru kenalnya ke sini ngerti kan jadi ininya udah kenalan tapi PC-nya belum kenalan jadi anggaplah kalian tuh harus kenalannya dua gitu router kenalan si PC-nya juga kenalan gitu nah berarti disini itu kalian daftarin lagi kan ceritanya ini sekarang kalian udah selesai ini udah beres nih ini udah bisa ngobrol ini juga udah bisa ngobrol sekarang si PC 2.1 ini pengen temenan nih sama si PC 4.1 ini jadi dia harus daftarin dulu nih 4.1 ini 4.1 itu kan ingetin kan tadi namanya IP address berarti networknya itu 4.0 disini di ruta 1 kalian daftarin 192 168 4.0 matmasnya samain aja terus next hopnya lompatannya kemana kan kalian dari sini udah kenal disini tapi kan dari sini tuh harus kenalan sama si ini kan biar ngobrol sama si ini kan berarti sama dong si apa lompatannya itu sama nih dari tangan 2.0 ke tangan 0.0 berarti kalian pake FA 0.0 kan sama kayak yang ini nih FA 0.0 itu 192 168 detik 2 gitu oh sorry ini kurang 9 gitu terus udah gitu sekarang yang ini itu kalian udah daftarin kesini tapi si router ini tuh belum kenal nih kalau misalkan router ini bawa PC ini kesini belum kenal sama ini jadi kalian harus daftarin lagi router sini masuk ke static networknya itu kan kalian pengen PC ini tuh tujuannya ngobrol sama si ini 4.1 ngobrol sama 2.1 ya berarti daftarin si 2.1 nya itu tapi inget kan 2.1 itu IP address ini sorry aku ulang-ulang supaya kalian inget 2.1 itu IP address sedangkan yang harus didaftarin itu network pernya berarti 192 168 2.0 net max nya 255 255 255 0 hop nya kemana lompatannya kemana nih PC ini itu pengen ngobrol ke sini berarti kan si ini tuh udah kenal nih dan tangannya si ini tapi disini belum kenal nih berarti kalian daftarin tangannya yang si ini kan yang FA2.0 dong nah berarti kalian daftarin aja FA20 itu berapa sama kan 192 168 9.1 udah tuh udah successful kayak gitu terus kalau misalkan kalian ngerasa ada error di statiknya remove aja udah deh yang CLI aku belum nyoba tapi konsepnya sama sih nanti aku cobain dulu ya